Ingat perjuangan, ingat kita-cita ketika begitu derasnya perlawanan politik dari lawan-lawan politik kami. Kata pepatah, kerja keras tidak akan menyatari hasil. Yang jelas hari ini kita sangat bahagia sekali. Setelah resmi dilantik dan mengucapkan sumpah janji jabatan anggota DPRD Kota Tangerang periode 2024-2029, Ferry Montana bersama keluarga besar yang Senbio dan Paguyuban GMB, menggelar syukuran dan pesta rakyat, yang berlangsung di rumah kawin, Neglasari, Kota Tangerang, yang dihadiri ribuan masa pendukung dan relawan. Dalam acara tersebut, selain memberikan hadiah door prize dan makan bersama, Panitia juga menghadirkan hiburan musik tradisional gambang kromong, tampak hadir anggota DPRD Provinsi Banten Sugianto. Di sela-sela acara, Ferry Montana didampingi istri tercinta mengungkapkan, akan bekerja dengan tulus dan ikhlas menyampaikan aspirasi rakyat. Dan dirinya juga menjelaskan, acara syukuran dan pesta rakyat tersebut untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat khususnya di Dapil 2. Kami sekeluarga besar, GMB, beserta keluarga besar, PAC, sekota Tangerang, hari ini kita syukuran atas kemenangan saya dan juga Pak Dewa Sugianto, yang dimana tanggal 2 kemarin, tanggal 2 September 2024, kita dilantik bersama-sama, hari ini tanggal 3 kita membuat kegiatan syukuran, makan bersama dan berbagi dopres untuk keluarga khususnya di Dapil 2 di kota Tangerang. Banyak kata orang di luar sana bahwa saya mencari kekayaan atau sebagainya, saya akan buktikan bahwa saya hari ini menjadi anggota DPRD Ura Tangerang memang membawa beban yang cukup berat, maka dari itu hari ini saya membuktikan bahwa saya ini bekerja dengan tulus, dengan ikhlas, dan akan menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat khususnya Dapil 2. Lebih lanjut dirinya menegaskan, untuk menjadi seperti sekarang ini, melalui beberapa proses yang sangat memberatkan dan berkesan bagi dirinya serta keluarga, dimana dirinya meyakini kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Proses ini cukup sangat berkesan bagi saya, begitu pun keluarga, karena tidak mudah kita harus bisa membuat suatu program agar masyarakat khususnya Dapil 2 ini mau mengikuti program kita dan kita harus siap jiwa dan raga kita untuk membantu masyarakat. Karena kalau dibicara sampai detik ini, ya sangat membanggakan, tapi sebelum-sebelumnya kita benar-benar berdarah-darah istilahnya. Kita berkeringat berdarah-darah, waktu untuk keluarga habis, semua juga kita lakukan. Tapi ya itu dia, kata pepatah, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Yang jelas hari ini, kita sangat bahagia sekali, sangat gembira bersama-sama teman-teman untuk menghibur warga, khususnya Dapil 2 yang ada di Kota Tangerang. Sugiyanto, kader partai PDI Perjuangan yang sudah malang melintang di dunia politik, dengan dibuktikan sudah empat periode menjabat wakil rakyat, menjelaskan awal mula dirinya memiliki ketertarikan dengan sosok pemuda yang gemar melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan sangat peduli dengan masyarakat. Dengan dasar tersebut, dirinya menginginkan Ferry Montana menjadi wakil rakyat untuk masyarakat di Dapil 2 khususnya masyarakat etnis Tionghoa. Saya ingin adanya perwakilan dari semua golongan dan agama, karena mereka juga ada basis masanya seperti itu. Makanya saya mencari siapa yang bisa menjalankan tugas ini, bagaimana supaya rasa keadilan, rasa keseragaman, dan tidak adanya diskriminasi terhadap golongan kelopok tertentu, siapa yang bisa mengembangkan ini. Makanya saya cari-mencari, akhirnya saya menemukan calonnya, kemudian kita ada pertemuan, kemudian saya ngobrol, akhirnya tercapai kesepakatan, saya niat membantu dia bagaimana supaya dia bisa jadi, sehingga di wilayah ini nanti paling tidak masyarakat yang ada di sekitar ini bisa terbantu. Nah, adik saya ini, Peri Montana ini, bisa menampung aspirasi-aspirasi atau kebutuhan atau permasalahan-permasalahan yang ada di wilayahnya untuk disampaikan kepada pemerintah. Sebagai anggota DPRD Kota Tangerang, dan juga Ketua Gerakan Maju Bersama, dirinya berpesan kepada masyarakat di Dapil 2 untuk menyampaikan apapun permasalahannya. Ungkapan berbeda diutarakan Sugianto, anggota DPRD Provinsi Banten, dirinya berharap Peri Montana. untuk selalu ingat akan perjuangan dan cita-cita. Semoga saya dan Peri Montana ini ingat, ingat perjuangan, ingat perjuangan, ingat cita-cita ketika begitu derasnya perlawanan politik dari lawan-lawan politik kami, yang sebenarnya kita tidak bisa mengikuti, tapi dengan semangat, kebenaran, niat membantu, akhirnya kami berhasil. Kalau ada permasalahan di Dapil 2 ini, tolong sampaikan ke kita. Karena di luar dari, saya sebagai anggota Dewan, saya punya komunitas yaitu yang namanya Pak Guyuban Gerakan Maju Bersama, GMB bisa berkomunikasi dengan tim saya di bawah. Dan sangat-sangat terima kasih untuk warga Dapil 2 ini sudah mempercayai saya, semoga saya bisa membawa amanah ini jauh lebih baik ke depannya. Dan semoga ke depannya, saya dan keluarga, dan khususnya untuk kota Tanggerang kita ini, Setanggerang Raya, menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami, jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen, untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indotv, TV online Indonesia.